Begitilah tradisi mantan tebu yang digelar di pabrik Gula Rendeng Kudus, Jawa Tengah, menandai dimulainya musim giling tebu tahun ini. Layaknya sepasang mempelai pengantin, tebu laki-laki dan tebu perempuan didandani dengan simbol boneka serta janur. Diringi kesenian barongan, tebu laki-laki dan perempuan kemudian diarak menuju pabrik Gula Rendeng beserta para pengiring yang berupa tebu. Tebu mantan laki-laki dan perempuan kemudian diserahkan kepada sejumlah direksi pabrik Gula Rendeng serta sejumlah tamu pilihan, lalu dilanjutkan, dimasukkan ke dalam mesin giling. Ritual mantan tebu ini mengundang penasaran warga. Tak jarang warga yang kebetulan berlintas, kemudian menyempatkan waktu untuk melihat prosesi mantan tebu ini. Sementara itu PJ Bupati Kudus M. Hasan Habibi mengatakan, tradisi mantan tebu ini merupakan bagian dari kearifan lokal sebagai bentuk wujud syukur atas hasil panen tebu para petani. Tradisi ini pun harus dirawat, gak dilestarikan. Kearifan lokal ya, ini bagian dari kearifan lokal saya kira satu itu, kemudian yang kedua adalah wujud syukur. Wujud syukur kepada Allah SWT atas hasil panen yang sudah diikhtiarkan para petani tebu sebelumnya. Jadi ini saya pikir sebuah tradisi, kearifan lokal gak ada masalah dipertahankan, karena ini bagian dari tahap desbinikmah, saya syukur kita kepada Allah atas produksi yang bagus petani tebu di tahun ini kira-kira gitu. Kira-kira itu saja kalau terkait dengan apa namanya tradisi, ini luar biasa. Di beberapa daerah ada juga namanya lain-lain ya, tapi khusus dikutuskan modelnya semacam ini, ini kearifan lokal yang saya kira wajib untuk dimestarikan. Pabrik gula rendeng kudus Jawa Tengah tahun ini menargetkan penggilingan tebu mencapai 20 ribu ton, naik 5 ribu ton dibanding tahun lalu yang mencapai 15 ribu ton. Dari Kudus Jawa Tengah, Jurnalis NTV melaporkan. Dari Kudus Jawa Tengah